Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jumbo Design Tempatnya belajar dan berbagi ilmu Sekitar Design Grafis Oke guys, di video kali ini Kita akan membahas tentang Membuat tipografi sederhana Namun unik ya, contohnya itu seperti ini Nah, ini dibuat Dengan cara yang sederhana sekali ya Tapi kelihatannya lebih menarik Ada lumer-lumer yang seperti itu, nah bagaimana caranya Simak terus videonya Oke, yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Biar tidak ketinggalan video-video tutorial Selanjutnya dari channel Jumbo Design Jangan lupa klik like, share Dan komen ya guys, ingat semuanya itu gratis Oke, lanjut saja ya Kita pilih new document disini Terus kita pilih Out of the box Kita kasih judul Out of the box Seperti ini Terus Number pack 1 Disini kita menggunakan Aku perlunya untuk sosial media Kita menggunakan RGB Terus Atasnya 4 Resolusinya 300 dpi Terus setelah itu pilih OK Nah, akan keluar tampilan seperti ini Nah, langkah yang selanjutnya Itu kita harus membuat Yang namanya First background terlebih dahulu Caranya disini bisa klik 2 kali ya Pada rectangle 1, 2 Nah, akan keluar tampilan seperti ini Terus kita kasih warna Disini saya menggunakan warna merah Tapi bukan merah yang ini ya Untuk merubah warna merah ini Teman-teman bisa cari disini Boleh ya Klik 1 kali Ayo klik 2 kali Maka akan keluar seperti ini Terus klik color viewers disini Kita geser disini ya Ini akan keluar warnanya yang kita inginkan Misalnya warna merah seperti ini Lalu OK Kita buang dari setepinya Disini Klik kanan ya Berarti yang disini Terus kita bikin tulisan Out of the box lagi Out of the box Seperti ini Terus kita berbesar ya Dengan cara pencet save Dia ditahan Seperti ini Ini sudah Terus kita pilih font Disini saya menggunakan Master brick ya disini Master of brick Nah Langkah yang selanjutnya Itu kita Pisahkan Antara out of Dan the box Kita pisahkan Huruf-hurufnya Caranya Dengan pencet CTRLK Atau bisa Pilih object Pilih brick Extractic Asthetic text Mixnya disini Maka akan Terpotong Maaf Pisah satu-satu Ini terpisah satu-satu Seperti ini Nah Terus setelah itu Kita Atur ya Oh ini Biar backgroundnya Nggak geser-geser Kita kunci saja Disini klik kanan Pada background Pilih lock Disini Terus out Kita geser Seperti ini Seperti ini Terus Offnya Kita Offnya Kita ganti saja Fontenya Oke Ada perbedaan Kita menggunakan Saya menggunakan Galactic Disini Paus kita perkecil Terus Kita rupa Mungkin warnanya Menjadi kuning Ya Kuning Seperti ini Atau mungkin Agak oranye Boleh Ya Untuk Mindah warnanya Juga sama Seperti ini Nah Mungkin Biar lebih Statik lagi Terus Oke Terus Kita atur lagi Sedemikian rupa Ya Posisikan Apanya itu Fontnya Terus Kita Kasih disini Gradesi Caranya Menggunakan Interactive Filturn disini Klik sekali Terus Pilih Objectnya Tarik Ke atas Atau ke bawah Boleh Berserah teman-teman Seperti ini Kita Uruskan Terus Kita rupa Disini Menggunakan Kalau disini Warnanya Kuning Dan Oranye Gradesinya Sama Ya Yang bagian Atas Disininya Klik Bagian Jadi Warna Salih Kuning Oranye Seperti ini Terus Yang bagian Bawah Ini Kita rupa Jadi Warna Oranye Ini Geser Seperti ini Kalau sudah Klik Bebas Sama Yang bawah Juga Bersama Tarik Dari Atas Ke bawah Atau Atas Seperti ini Kita Posisikan Bebas Dari Dari Biar Bersenya Lebih Enak Dilihat Untuk Warnanya Kita copy Saja Dari Atas Caranya Ini Keoratan Seperti ini Pilih Ya Ini Pilih Polor Airdropper Terus Kita Mencet Yang Pilih Atas Yang Bagian Bawah Juga Sama Seperti ini Nah Seperti ini Terus Kita Pilih Picture Lalu Setelah Itu Kita Pilih Semuanya The Box Sama Out Pilih Dengan Cara Pencet Save Seperti Ini Pencet Save Nah Maka Kontra Seleksi Semuanya Terus Kita Pencet ZRD Pada Dipot Ini Untuk Men Group Ini Biar Lebih Enak Seperti itu Oke Seterus Setelah Itu Kita Pilih Contour Caranya Ini Disini Ya Di Drop Sato Klik Klik Tahan Nanti Nanti Akan Keluar Contour Disini Terus Pilih Ini C Nah Akan Keluar Seperti Ini Ini Bisa Dikeser Sesuai Dengan Teman Teman Ini Kurang Bisa Mask Sekian Kalau Sudah Pilih Picktool Terus Kita Buang Ini Antara Warna Birunya Dengan Warna Kininya Contohnya Dipisah Caranya Klik Kanan Break Contour Apart Atau Bisa Object Break Contour Part Terpisah Seperti Terus Kita Rubah Warnanya Jadi Hitam Terus Terus Ini Off Nya Tulisan Off Nya Itu Di Bawah Kita Naikkan Ke Atas Caranya Dipilih Dulu Terus Bisa Klik Kanan Pilih Order Pilih To Crown Of Pack Yang Paling Atas Shift Nah Ini Akan Jadi Atas Terus Ini Kan ada Rubang Rubang Caranya Klik Yang Bagian Trism Hitam Terus Pilih Save Disini Ini Ini Diblok Klik Kiri Block Delete Terus Sampai Hilang Yang Di Tengah Tengah Itu Keluangan Di Tengah Yang Perlu Dihilangkan Di Bagian Ini Kalau Mau Dihilangkan Silahkan Kalau Nggak Yang Bapak Terus Setelah Itu Kita Pilih Victor Lagi Langkah Yang Selanjutnya Kita Bikin Disini Ini Ada Man Pilih Terima kasih telah menonton 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 Kita pilih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi Terima kasih telah menonton Dan